Din Samsudin hadir di acara pengajian akbar yang dilaksanakan pimpinan daerah Muhammadiyah Karanganyar bersama RSPKU Muhammadiyah Karanganyar. Dalam kesempatan ini, Din Samsudin juga memberikan motivasi kepada calon jamaah haji asal Karanganyar yang akan berangkat tahun ini. Din Samsudin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kali kedua hadir dalam Mangayu Bagyo di Kabupaten Karanganyar. Din menyampaikan rasa syukur dan bangga karena jumlah calon jamaah haji meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa giroh beragama sangat tinggi dan terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Tak lupa Din Samsudin mengucapkan selamat kepada calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini. Semoga memperoleh haji yang mabrur. Pertama, saya bersyukur dan berbangga jumlah calon jamaah haji itu berkembang meningkat dari waktu ke waktu. Saya tidak tahu persis tahun ini. Walaupun dalam satu situasi ada pembatasan. Ini menunjukkan bahwa gairah beragama atau gairah berhaji di lingkungan umat Islam di Karanganyar ini sangat-sangat tinggi. Dan sekaligus ini menunjukkan bahwa taraf atau derajat kehidupan ekonomi umat Islam sangat tinggi atau cukup bagus di Karanganyar ini. Dan yang kedua, khususnya di daerah sekitar ini saya mengetahui yang pernah menunjukkan ibadah haji dalam rangka menjelmakan kemaburuan. Mereka kemudian terlibat di dalam aktivitas-aktivitas sosial keagamaan. Tidak sedikit daerah di sekitar sini yang mendirikan rumah sakit haji. Dalam arti yang dibangun secara bersama-sama oleh jamaah haji. Atau masjid yang dibangun secara bersama-sama bahkan lintas organisasi. Dan juga saya dapat informasi jamaah haji yang pulang dari Tanah Suci dari warga Muhammadiyah. Mereka semakin aktif di Muhammadiyah dan berkontribusi untuk mensukseskan da'wah Muhammadiyah. Ini yang kita harapkan. Maka kita ucapkan selamat. Semoga memperoleh haji yang maburur yang nanti akan dijelmakan setelah pulang dari Tanah Suci. Fika memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.